Pasa banjir 5 hari yang lalu, kini ribuan rumah kembali terendam di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Akibat meluapnya Sungai Padang, dini hari tadi, sebagian warga pun terpaksa diungsikan. Ribuan rumah yang terendam banjir tersebar di seluruh kecamatan dan kelurahan di sepanjang adiran Sungai Padang, kota Tebing Tinggi. Banjir terparah berada di Kelurahan Bandar Utama, Kelurahan Badak Bejuang, dan Kelurahan Seri Padang. Di lokasi tersebut, sedikitnya ada sekitar seribu rumah yang terendam banjir dengan ketinggian hingga mencapai pinggang orang dewasa. Menurut warga, banjir mulai mengenangi pemukiman sejak subuh dan air begitu cepat masuk ke dalam hingga terendam banjir. Namun meski lebih tinggi dari hari sebelumnya, ada saja warga yang memilih tetap tinggal di rumah meski sebagian besar warga sudah mengungsi. Permukiman warga yang berada di sepanjang adiran Sungai Padang di kota Tebing Tinggi kerap dilanda banjir saat musim penghujan. Banjir merupakan kiriman dari hulu Sungai Padang di Kabupaten Simalungun. Selain itu, banjir juga diperparah dengan pendangkalan Sungai Padang dan tidak berfungsinya sejumlah pintu air. Salah seorang warga yang masih bertahan di rumahnya mengatakan air masuk ke pemukiman sejak subuh. Ia mengatakan ini lebih parah dari lima hari yang lalu. Meski kerap terkena banjir, namun kali ini sepertinya lebih parah. Ia berharap kepada pemerintah agar benar-benar mengatasi banjir yang kerap terjadi. Air naik masuk ke halaman itu pokoknya jam setengah dua belas lah. Bitar setengah dua belas sampai jam dua belas. Ketinggian air gimana nih Bang? Ini ketinggian air tuh di halaman aja udah hampir mencapai 1,6 meter. Jadi ini banjir udah berapa kali nih Bang? Ketiga kali. Dalam sebulan ini Bang ya? Iya dalam bulan ini. Dalam seminggu ini? Dalam seminggu Bang. Jadi untuk saat ini Bang, mengungsi apa bertahan Bang? Ya mengungsi di mana? Tendang gak ada apa-apa gak ada. Ya bertahan aja di rumah. Iya lah. Belajar ada anak kecil kan. Memang udah sering banjir disini Bang ya? Ya makanan lah dari tahun ke tahun. Terima kasih Bang. PJ Wali Kota saat terjun langsung meninjau dan mengevakuasi beberapa warga di sejumlah titik mengatakan banjir ini lebih parah dari beberapa hari yang lalu. Akibat tingginya intensitas hujan di hulu Kabupaten Simalungun. Yang meminta kepada pemerintah pusat khususnya badan wilayah sungai untuk segera menormalisasi sungai Padang yang merupakan sungai nasional agar banjir bisa teratasi. Dalam minggu ini banjir luapan sungai Padang sudah beberapa kali terjadi. Warga pun berharap pemerintah kota tebing tinggi dan pusat serius menangani persoalan banjir yang rutin terjadi. Musibah banjir hari ini merupakan yang kedua kali dalam satu minggu terakhir ini. Yang kemarin hari Kamis juga kita mengalami banjir tapi hari ini lebih tinggi daripada hari Kamis kemarin. Untuk jumlah yang terdampak baik kakak maupun jiwa sedang didata secara pasti. Tapi tadi pagi laporan dari BPPT sementara waktu itu sudah mencapai 2.000 jiwa. Artinya lebih banyak dari kemarin Pak ya? Ya lebih banyak dari kemarin tetap masih evakuasi warga. Kemudian juga mendirikan dokur umum untuk kebutuhan pangan warga terdampak dan juga pos-pos kesehatan. Dari kota tebing tinggi Sumatera Utara, tim Liputan melaporkan.